Pemirsa tingginya harga bahan pokok membuat pemerintah Kabupaten Mworojambi melakukan respon cepat melalui Basnas Pemkap Mworojambi menggelar program paket sembako Ramadan yang diserahkan langsung oleh PJ Bupati Bahyuni Diliansyah kepada Mustahik di Kecamatan Jambi luar kota. Bertempat di Masjid Jambi Miftahur Rahman, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Mworojambi. Penjabat Bupati Mworojambi Bahyuni Diliansyah didampingi Ketua TPPP Kekam Mworojambi Faradila Zahara Bahyuni. Hadiri dan sekaligus menyerahkan paket sembako kepada Mustahik. Pada kegiatan ini tampak hadir Ketua Basnas Kabupaten Mworojambi, Camat dan Kade Simpang Sungai Duren. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Mworojambi Bahyuni Diliansyah mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya harga bahan pokok pada Ramadan tahun ini, sehingga membuat kondisi masyarakat semakin sulit. Sebagai respon cepat, Kabupaten Mworojambi juga menggelar penyerahan ZIS program Paket Sempako Ramadan Basnas Kabupaten Mworojambi kepada Mustahik tahun 2024 untuk meringankan beban masyarakat. Sangkaian siar Ramadan yang kami lakukan, Pemerintah Kabupaten Mworojambi, yang pertama adalah Tarawih. Kami bagasal dari Ramadan, yang kedua kami mengumpulkan para kondua pada anak yatim. Dan saya juga hari ini memberikan pembako, 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 pembako kepada orang-orang yang putuskan bekerjasama Pemerintah Kabupaten Mworojambi dan Ambasnas. Artinya di peran yang penumpulkan, dibukakan pintu yang sebesar-sebesarnya kita oleh-olah pembakoan atau orang-orang yang bisa melihat baik, inilah bukti pemerintah hadir di tengah-tengah ketika memang masyarakat berhubungan. Dan ini akan terus kami lakukan sampai akhir-akhir. Dan saya juga minta kepada seluruh pembakoan ini, kita sama-sama melakukan melihat di mana waktu kita dan orang-orang pembakoan, untuk kita, kita berikan. Dan saya punya cinta-cinta ke depan, oh enggak. Pemerintah yang itu tidak menatakan tahu bahwa pada anak yatim, dan kita harus bisa memberikan masa depan. Pejo Bahyuni juga sangat berterima kasih kepada Basnas atas penyelenggaraan penyerahan ZIS program Paket Sempako Ramadan yang berhasil dilaksanakan sebanyak 20 desa di Kecamatan Jaluko yang diikuti peserta berjumlah 20 orang per desa. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut, mencakup masyarakat lebih luas, dan menjadi inspirasi bagi semua untuk berbuat yang terbaik. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Kegiatan ini diharapkan oleh Kecamatan Jaluko. Kegiatan ini diharapkan oleh Kecamatan Jaluko. Kegiatan ini diharapkan oleh Kecamatan Jaluko.